Intro Di tengah kabar kedekatan Alia Masait dan Tori Khalilintar di dunia hiburan tanah air, ada satu kehebohan Alia yang dibuatnya di akun media sosial miliknya. Dimana di dalam video tersebut, Alia Masait unggah video lip sync berlatar dialog tentang keinginan seorang perempuan yang tidak butuh lagi hubungan, yang tidak memiliki kepastian, namun yang dibutuhkan adalah hubungan yang bisa berujung ke pelaminan. Ya, tidak pelak, unggahan Alia tersebut ramai diperbincangkan, karena di akhir kalimat dalam video tersebut menyebutkan ingin langsung menuju ke pelaminan. Lalu benarkah video lip sync tersebut sengaja ditunjukkan Alia Masait untuk Tori Khalilintar, mengingat kedua orang tua mereka pun agaknya sudah saling menyetujui satu sama lain. Bahkan, ibunda Tori Khalilintar pun sepertinya sudah mulai mantap, menapaki keseriusan anaknya Tori Khalilintar yang sebelumnya memang menginginkan untuk segera menikah. Lantas, bagaimanakah respon psikolog melihat unggahan video yang diunggah, anak dari pasangan Reza Artamevia dan Almarhum Aji Masait itu. Sementara itu, kedekatan di antara Tori Khalilintar dan Alia Masait memang bisa dikatakan baru sumur jagung. Meski begitu, berbeda dengan sebelumnya, Alia Masait kini langsung mendapatkan tempat di hati keluarga besar gen Khalilintar, terutama saat dipertemukan Tori Khalilintar di acara tujuh pulanan kakak iparnya oleh Hermansia. Belum lama ini. Lantas, seperti apa saat tim Intense Investigasi mencoba menguji kecocokan mereka dari segi astrologi? Benarkah dari gerak gerik mereka berduapun, ahli pembaca wajah dan gerak tubuh dapat melihat jelas sudah timbul benih-benih kecocokan di antara mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Intense Investigasi Kabar kedekatan Tori Khalilintar dengan putri dari pasangan Reza Artamevia dan almarhum Aji Masait Alia Masait, memang masih menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, belum juga memproklamirkan kabar kedekatan spesial di antara mereka. Namun, Tori Khalilintar sudah membuat langkah pasi dengan mempertemukan Alia Masait dengan keluarga besarnya, tidak terkecuali keluarga besar Gen Khalilintar, yang selama ini terkesan tidak mau berbicara banyak terkait hubungan Tori Khalilintar dengan Fuji kekasihnya dulu. Ya, mulai mendapatkan gayung bersambut, terutama dari keluarga besar Gen Khalilintar, Alia Masait sepertinya mulai memberikan kode keras, yang agaknya ditujukan untuk pria yang kini sedang dekat dengannya tersebut. Pasalnya, dalam sebuah unggahnya di media sosial, Alia Masait, kedapatan mengunggah video lipsync tidak butuh hubungan yang tidak pasti. Namun, yang dibutuhkan adalah sebuah hubungan asmara yang berujung di pelaminan. Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Baik-baik tadi, baik-baik. Gimana, Mi? Tadi? Kenapa? Prosesi acara. Ketemu Ibu Kade. Terharu ya, dengan keluarga mumpul semua. Terima kasih juga ya. Tak lama setelah munculnya video tersebut, warganet pun dibuat heboh dengan video lipsync yang diperagakan Alia Masait di akun media sosialnya. Yang lebih mengejutkan lagi, unggahan itu pun ramai diperbincangkan, karena di akhir kalimat dalam video tersebut menyebutkan ingin segera menuju ke pelaminan. Lantas bagaimanakah kacamata psikolog melihat hal ini? Benarkah video lipsync tersebut sengaja ditujukan Alia Masait untuk Torik Halilintar? Sebenarnya dalam perhubungan dua orang itu, kalau dari kualitas hubungan, kalau baru ketemu ya belum ada arti apa-apa. Jadi kalau baru ketertarikan awal ya baru awal. Ketertarikan awal itu gak menjamin apa-apa gitu loh, karena belum tentu dalam prosesnya cocok gitu ya kan. Jadi masih butuh waktu lah, kalau ketertarikan awal mom, ya itu normal ya. Kan karena kita di satu, ya pastikan kita saling bersapa dong semuanya. Ada, misalnya Alhamdulillah semuanya juga baik. Ya, semuanya ada di dalam tadi, semuanya berjalanan lancar, acaranya bagus, Bang Atta, Aurel, Aminahnya keren, ada Mimi, Pipi, semuanya pokoknya lengkap. Ya, lalu bagaimana pembaca wajah dan gerak-gerik tubuh menggambarkan mereka dalam momen tujuh bulanan kehamilan kakak Ipar Torik, Aurel Hermansyah belum lama ini. Pasalnya dalam momen tersebut, Lenggo Genif Faruk Ibunda Torik Halilintar berbincang-bincang sangat hangat dengan Alia Masaid. Bahkan beberapa kali, Torik Halilintar memperlihatkan kecocokan wajah yang tersenyum penuh arti, sedangkan Alia Masaid hanya tersipu malu. Lantas benarkah Coach Yudhi Chandra selaku pembaca kecocokan wajah juga melihat ada ekspresi kecocokan di antara mereka. Dan benarkah pula, dari ekspresinya dapat ditangkap jika Ibunda Torik Halilintar Lenggo Genifaru sudah memberikan restu atas kehadiran Alia Masaid sebagai kekasih anaknya. ikutan senang banget. Oh, di mana ya? Terima kasih. 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 Setiap ada acara-acara itu biasa, mulai dari Atta, sampe Torik, Saif, Fateh semua Kalo ada temennya suka ngenalin ke Umi nya Kalo Umi tuh ya, gak mau menilai-nilai Ya apalagi kita baru kenal gitu ya, gak mau menilai-nilai Nanti kalo kita berkata begini, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya Ada yang happy, ada yang sedih Jadi kita pokoknya, jadilah kita ini media kalo kita sharing itu Yang menjadi darling gitu Itu urusan remaja, ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja Yang saya sudah kenal sama mereka semua dari dulu Tadi dikenalin, tadi dikenalin ya Enggak, gak ada, makasih ya Kalo kita kan Alhamdulillah ya, maksudnya itu kan silaturahmi Aku rasa juga gak cuman ke tempatnya aura gitu loh Itu akan menjadi sangat bermanfaat dan berkah Tapi setiap silaturahmi yang dijaga, itu insya Allah gitu Mudah-mudahan lah ya silaturahmi itu terus menjadi salah satu hal yang dipertahankan oleh Alia silaturahmi Memang dengan siapa aja Ya pokoknya, kalo itu kita mau kasih komen apa ya Soalnya kan juga Alia gak pernah bercerita lebih dalam ya Dan juga ya lebih enak sih ditanyain ke Alia ya Karena yang ngejalaninnya dia ya Sementara itu, kedekatan diantara mereka pun diketahui mulai terjadi Karena adanya campur tangan dari Aurel Helmansia Yang memperkenalkan Torik Halilintar dengan Alia Masaid Meski sempat mendapatkan cibiran dari warganet karena hal ini Aurel pun agaknya cukup berbahagia karena upayanya kini sepertinya tidak akan sia-sia Alia tuh sahabatan sama aku Jadi kayak waktu itu kan siapa aku acara pasti pengundang Dari nikahan, lamaran dia juga ada, nikahannya ada gitu Jadi memang... Waktu itu kenapa gak heboh gitu ya, pas hari ini sekarang baru heboh Akhir banget sih ya kan dari kecil banget Aku tuh kalo hubungan orang gak pernah mau ikutan gitu Jadi kalo aku selalu bilang doain, selalu yang penting doain aja Sementara itu, hubungan Torik Halilintar dan Alia Masaid Juga mendapatkan tanggapan dari Haji Faisal Selaku ayah mantan kekasihnya yaitu Fujiyanti Lantas, bagaimanakah Haji Faisal melihat hal ini? Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa Intens apa kabar gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Sementara itu, setali tiga uang dengan kedua orang tua Torik Halilintar dan Alia Masaid Sebagai orang tua yang pernah memiliki kedekatan khusus dengan Torik Halilintar Haji Faisal pun memberikan dukungan Jika Torik Halilintar sudah memiliki tambatan hati lain Seperti yang dikabarkan saat ini Bahwa Torik Halilintar sedang dekat dengan Alia Masaid Bagi saya sih, kalau si Torik sudah mendapatkan yang pas Ya saya sih, mensyukur aja Ya baiklah Orang semuanya kan baik Tidak ada juga manusia yang sempurna Hubungan sih baik, kalau hubungan sih Ketemu jarang, cuma hubungan tetap baik Kan kita kan nggak ada soalan Soalan Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam Hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Intense Investigasi Terima kasih